393 jemaah calon haji Kloter 2 Bengkulu atau Kloter 8 Emarkasi Padang diberangkatkan menuju Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat. Gubernur Rahid Mirsyah yang melepas rombongan calon jemaah haji berpesan kesehatan para jemaah harus jadi prioritas, khususnya jemaah lansia. Petugas haji diminta aktif memantau kesehatan dan aktivitas jemaah agar tidak terpisah dari rombongan ketika di tanah suci. Dengan begitu, para jemaah dapat menunjukkan ibadah haji dengan lancar dan kembali pulang ke tanah air dalam kondisi sehat. Baik kesehatan maupun dengan petugas pendamping karena mayoritas jemaah haji sekarang kan lansia dan tentu cuaca di Arab Saudi kan beda sekali dengan kita. Dengan tenaga kesehatan saya minta cek tool tenaga kesehatan itu keliling, pantau dari kamar ke kamar. Jangan sampai menunggu laporan yang sakit karena bisa lebih baik antisipasi jemaah kita jangan sampai sakit. Kemudian yang kedua tadi kepompakannya harus dijaga betul supaya tidak ada masalah yang tidak ingin. Kadang-kadang kececer itu jadi masalah itu. Hingga saat ini sudah 780 jemaah calon haji Bengkulu yang diberangkatkan dari total 1778 jemaah.